Intro Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun Air mata duka lagi-lagi harus datang membasahi dunia tarik suara tanah air Pada hari Minggu 9 September 2024 kemarin Panggung Musik Indonesia dipaksa mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya Kepada penyanyi cilik era 90-an puput novel Almarhumah sendiri menghembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun Kala menjalani perawatan di rumah sakit di bilangan Jakarta Kabar kepulangan Almarhumah puput novel pastinya telah membuat terkejut masyarakat Indonesia Lantaran keputusan Almarhumah puput yang tidak ingin mengumumkan secara luas kondisi kesehatannya Menurut pengakuan dari sang adik Almarhumah puput novel sendiri meninggal dunia usai kondisinya yang menurun Dalam perjuangannya menghadapi penyakit kanker payudara Sebuah perjuangan yang telah ia lalui selama 3 tahun terakhir Sebelum akhirnya puput novel mengalami komplikasi jantung dan paru-paru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama saya terima kasih awak media sudah turut hadir ke sini Meluangkan waktu Memang kami selama ini ya mungkin tidak yang memberitakan keadaan Mbak gitu ya Memang beliau sudah berjuang menghadapi penyakitnya sejak kurang lebih dari tahun 2021 Begitu ya kami sudah mencoba sebaik mungkin berobat gitu ya Tapi memang ya mungkin nasib berkata lain Tuhan memang sudah waktunya kakak saya untuk berpulang Beliau berjuang menghadapi kanker payudaranya ya memang akhirnya ya seperti itulah Sudah 3 tahun kurang lebih perawatannya kita ambil tindakan medis Ya terakhir pun saya lihat memang kondisi sudah menurun ya sebenarnya sudah sedikit bersiap-siap ya Tapi ya memang benar lah seperti perkiraan gitu karena memang kondisinya sudah menurun banget terakhir Sudah melakukan pengobatan ya ya terapik kanker lah pada umumnya ya Kurang lebih 4 hari yang lalu Sudah drop tapi ya kita pikir masih bisa pulih gitu Tapi ternyata terakhir akhirnya harus masuk ICU Pas di ICU ya sudah tidak sadarkan diri ya hari inilah baru meninggalnya Ada komplikasi sih jatohnya ada komplikasi di jantung dan paru-parunya jadi sampai di situ aja sih Terakhir dia sudah tidak mau makan tidak mau minum gitu jadi ya kita bawa aja ke rumah sakit gitu Karena biar dapat infus gitu kan misalnya Emang kakak tuh ceria orangnya jadi dia nggak mau kelihatan orang sedih Nggak mau kelihatan dia lagi sakit karena dia tuh selalu apa ya Membawa pengen membawa kebaikan lah buat sekitarnya gitu Jadi ya kalau dia sakit dia nggak ngeliatin gitu Lahir pada tanggal 31 Agustus 1974 dengan nama Putri Zizi Novianti Almarhumah Pumut Novel mulai meniti karir di panggung hiburan tanah air sebagai penyanyi cilik pada era 70an Panggung yang membesarkan namanya hingga ke dunia internasional lewat kompetisi Asia Bagus Sebelum akhirnya memutuskan untuk melebarkan sayap sebagai pemain peran sampai pembawa acara Pastinya dengan resium panjang dan prestisius itu Almarhumah Pumut Novel telah menjalin hubungan dekat dengan bintang-bintang selebritis lainnya Sontak saja kabar duka kepulangan Pumut Novel begitu perih dirasakan banyak nama-nama besar yang ikut hadir di rumah duka kemarin malam Lantas seperti apa para selebritis menanggapi kabar tidak menyenangkan itu? Serta bagaimanakah pula sosok Almarhumah Pumut Novel di mata mereka? Saya menganggap dia sudah seperti adik saya sendiri walaupun kita lama tidak ketemu Dan saya juga dapat berita ini agak kaget makanya sedih banget Karena Puput dan warganya itu sama saya dekat Tapi karena satu kesibukan dan lain hal Saya juga kehilangan kontaknya dia denger-dengar malam ini Dia sudah meninggalkan kita Tentunya mohon doanya buat Almarhum Almarhumah Puput Karena beliau orang baik Tidak pernah mau komen orang Orang yang menyenangkan Itu saja saya dan keluarga sangat-sangat kehilangan Beliau itu tidak mau dikasih tahu ke siapa-siapa Nyakitnya Jadi begitu denger kabar begini pun kaget Saya waktu itu sudah lama komunikasi dengan dia Tapi dia tidak pernah cerita dia sakit apa Waktu itu kita memang sering pergi barengan Maksudnya walaupun tidak ada acara Kita suka sama mamahnya, sama tantenya Saya suka ketemu di mana barengan Jadi kita sangat tingkat saja Firasat sih tidak ada ya Untuk saya Firasat tidak ada Mungkin karena saya juga sudah lama mengkomunikasi Jadi ya sangat mengagetkan saja Saya mengenal Puput sejak 30 tahun lalu Sejak dia masih umur 20 Saya bersaksi bahwa Puput Seorang muslimah yang baik Seorang muslimah yang taat Disenangi dalam pergaulan Disayangi banyak orang Dan banyak orang yang kehilangan Ya kita-kitanya Mendoakan Supaya sama rumah Mendapat surga dari sisi Allah Itu saja Saya merasa sangat kehilangan Dia seorang baik Saya lama tidak berkomunikasi Tiba-tiba saya menemukan Instagram dia Kemudian saya komunikasi Melalui direct message-nya Saya Hai D Apa kabar? Mau baik abang Kemudian Salam hormat untuk keluarga ya Semoga senantiasa sehat Panjang umur Sebaliknya juga Tidak ada doakan abang Itu saja Malam ini tadi Saya dapat kabar Dapat WA dari Edi Sadilia Kemudian saya cari Informasi Alamat di mana Akhirnya saya dapatkan Dan Begitu saya dapat Saya langsung kemari Saya masih cari informasi Mau dimakamkan Jam berapa Dimana Insya Allah Saya besok Bisa hadir di dalam Pemakamannya Saya mengenal dia sejak Di awal-awal Dia masuk pekeruan tinggi Ya Sejak dia tamat SMA lah ya Saya kenal betul keluarganya Dan selama Enggak ketemu keluarganya Ternyata ibunya Masih Ingat betul dengan saya gitu Tadi Dia nangis Semasa yang tadi Puput Sudah mendahului kita Maafkan Jadi Saya mengenal keluarganya Keluarga yang baik Khususnya Puput Seorang muslimah yang baik Kami segenap Redaksi Cumi Cumi Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Dan turut berduka cita Yang sedalam-dalamnya Atas kepulangan Puput Navel Semoga Tuhan menerima semua kebaikan Dan amal Serta memberikan tempat Yang terbaik Bagi almarhumah Dan semoga Kekuatan dan ketabahan Senantiasa diberikan Kepada keluarga Yang ditinggalkan Selamat menikmati Terima kasih.